Empat poin pernyataan kontroversial Otto Hasibwan dalam kasus kopi Sianida Mengatakan Jessica Walso dihipnotis Di polda dia itu dihipnotis loh Ada tim yang menghipnotis dia Supaya mengetahui sebenarnya gitu Iya, hasilnya gak diberitahukan Dihipnotis, sebenarnya gak boleh nih Cara-cara pemeriksaan menghipnotis itu gak boleh Saya baru tau cara menghipnotis Nah, saya lupa orangnya siapa yang melakukan hipnotis itu Tapi menurut Jessica dan menurut Tim pengacara pada waktu itu si Hidai Bosna, dia dihipnotis Di polda? Di polda Kemudian selesai gak tau hasilnya Dan ini gak ada yang tau? Semua tau, bahasa pengarangnya bilang sama saya Jessica juga bilang Gak maksudnya hal ini keluar gak sih berita? Karena tidak ada diberitahacara Kalau memang setiap tindakan dilakukan kebetulan tersangka Tidak harus diberitahacara Itu yang jadi soal gitu Saya melihat dari awal proses udah salah Jessica itu sudah bersalah Bukan padahal sidang Sebelum sidang Sudah salah Semenjak pemberitaan itu ada Iya, semenjak Di jadwal itu sudah muncul penggian opini Bukan dari publik aja Jadi dari baik Dari pemeriksa Misalnya contohnya Awalnya aja Ada psikolog-psikolog yang memeriksa Diwawancara Nanti dia udah bikin kesimpulan Ngomong A, B, C, D Padahal sebenarnya gak boleh begitu Sebetulnya dia harus keep Sampai itu sidang Jessica gak nonton Jessica film ini Karena gak ada di penjara Jadi saya datang ke sana Kita ceritain Kasus gini ini udah diputar gak om? Udah diputar Bagaimana? Ya ceritain Katanya heboh ya om Katanya orang-orang percara Cerita juga sama dia Jadi Akhirnya Semangat dia timbul lagi Dia bilang sama saya Ya Paling tidak orang sudah tahu Saya ini tidak bersalah Itu dulu satu Membuat saya terhibur Dia bilang Apa yang om akan lakukan? Saya bilang Sampai kapanpun Kita akan tidak meninggalkan kamu Apa yang bisa om lakukan? Saya lakukan Tentunya semua dalam batas Berilur hukum tentunya Kita tidak akan mau melakukan hal-hal Yang melawan hukum Bagi gue Dan bagi orang-orang yang mendukung Jessica Segala sesuatunya Akan segera terbuka Dalam waktu yang cukup dekat Jadi Kami harapkan kepada masyarakat juga Kami ucapkan juga terima kasih Kepada masyarakat Ya Telah mau mendukung Jessica Telah mau mendukung Kedilan dan kebenaran Agar segera terungkap Kasus kopi Sianida Yang melibatkan Jessica Wongso Hingga menewaskan Mirna Salihin Pada 2016 lalu Kembali mencuat ke publik Kasus tersebut Kembali jadi perbincangan Telah tayangan Sebuah dokumenter Di platform Netflix Dokumenter tersebut Berjudul Ice Cold Murder Coffee And Jessica Wongso Dalam dokumenter tersebut Beberapa narasumber Diwawancara Untuk membahas Terkait kasus kopi Sianida Yang melibatkan Jessica Wongso Pada tahun 2016 lalu Salah satu yang menjadi narasumber Dalam dokumenter tersebut Yaitu pengacara Jessica Wongso Otto Hasibuan Sejak awal kasus tersebut berkulir Hingga sekarang Otto Hasibuan tetap meyakini Bahwa kliennya tidak bersalah Beberapa pernyataan Otto Hasibuan selaku Pengacara Jessica Wongso pun Sontak di seorang publik Dilansir dari Suara.com Pada Senin 9 Oktober 2023 Berikut empat Pernyataan kontroversial Otto Hasibuan Dalam kasus kopi Sianida Pertama Peran Irjen Krishna Murti Otto Hasibuan mengatakan Bahwa peran Irjen Krishna Murti Membuat kasus kopi Sianida Menjadi panjang dan rumit Otto Hasibuan mengungkat Kasus kopi Sianida Menjadi panjang dan rumit Setelah Irjen Krishna Murti Meminta jenazah Mirna Untuk diotopsi Menurut Otto Hasibuan Jika jenazah Mirna Pada saat itu langsung Dikuburkan Maka persoalan Kasus kopi Sianida Tidak pernah ada Kalau dia langsung Dikuburkan waktu itu Sudah selesai Persoalan ini Enggak ada Ujar Otto Pada Jumat 6 Oktober 2023 Dikutip dari Youtube Karni Ilyas Club Diketahui pada saat Kasus kopi Sianida Berlangsung Irjen Krishna Murti Menjabat sebagai Direktur Rises Kriminal Umum Polda Metro Jaya Dengan wakilnya Yaitu Ferdi Sambol Kedua Dokter Tidak Melakukan Otopsi Pihak Keluarga Mirna Salihin Menyetujui Dilakukannya otopsi Setelah Irjen Krishna Murti Meminta Untuk Dilakukan Otopsi Otto Hasibuan Menceritakan Bahwa seorang Dokter Ahli Hadir Dalam proses Persidangan Yaitu Dokter Selamet Otto menyampaikan Berdasarkan Keterangan Dokter Selamet Pada saat itu Dirinya tak Melakukan otopsi Di persidangan Dokter Selamet Kami tanya Apa yang Saudara lakukan Apakah Saudara melakukan Otopsi Terhadap mayat Mirna Menegaskan Menghipnotis Tersangka pada Pemeriksaan Sangatlah Tidak etis Namun Hingga saat ini Otto Hasibuan Mengasuh Tidak mengetahui Hasil dari Hipnotis Yang telah Melibatkan Jessica Wongso Hasilnya Tidak diberitahukan Di Hipnotis Sebenarnya Sebenarnya tidak Tidak boleh Ini Cara-cara Pemeriksaan Itu Saja Tidak Boleh Kata Otto Pada Senin 9 Oktober 2023 Dikutip Dari Youtube Daddy Corbusier Kempat Otto Hasibuan Jadi Pengacara Pro Bono Sejak awal Hingga Sekarang Otto Hasibuan Tetap Meyakini Bahwa Jessica Wongso Tidak Bersalah Hal tersebut Dibuktikan Otto Hasibuan Dengan Menjadi Pengacara Pro Bono Atau Tidak Dibayar Saya Tidak Dibayar Sama Sekali Saya Tegaskan Disini Saya Tidak Dibayar Ujar Otto Pada Jumat 6 Oktober 2023 Dikutip Dari Youtube Karni Ilyas Keb Itulah Empat Poin Pernyataan Kontroversial Otto Hasibuan Dalam Kasus Kopi Sianida Kasus Kopi Sianida Yang Melibatkan Jessica Wongso Hingga Menewaskan Mirna Salihin Pada 2016 Lalu Kembali Mencuat Ke Publik Kasus Tersebut Kembali Tayangan Sebuah Dokumenter Di Platform Netflix Dokumenter Tersebut Berjudul Ice Cold Murder Coffee And Jessica Wongso Dalam Dokumenter Tersebut Beberapa Narasumber Diwawancara Untuk Membahas Terkait Kasus Kopi Sianida Yang Melibatkan Jessica Wongso Pada Tahun 2016 Lalu Salah Satu Yang Menjadi Narasumber Dalam Dokumenter Tersebut Yaitu Pengacara Jessica Wongso Otto Hasibuan Sejak Awal Kasus Tersebut Bergulir Hingga Sekarang Otto Hasibuan Tetap Meyakini Bahwa Kaliannya Tidak Bersalah Beberapa Pernyataan Otto Hasibuan Selaku Pengacara Jessica Wongso Pun Sontak Disorot Publik Dilansir Dari Suara.com Pada Senin 9 Oktober 2023 Berikut Empat Pernyataan Kontroversial Otto Hasibuan Dalam Kasus Kopi Sianida Pertama Peran Irjen Krisna Murthy Otto Hasibuan Mengatakan Bahwa Peran Irjen Krisna Murthy Membuat Kasus Kopi Sianida Menjadi Panjang Dan Rumit Otto Hasibuan Mengungkat Kasus Kopi Sianida Menjadi Panjang Dan Rumit Setelah Irjen Krisna Murthy Meminta Jenazah Mirna Untuk Diotopsi Menurut Otto Hasibuan Jika Jenazah Mirna Pada Saat Itu Langsung Dikuburkan Maka Persoalan Kasus Kopi Sianida Tidak Pernah Ada Kalau Dia Langsung Dikuburkan Waktu Sudah Selesai Persoalan Ini Enggak Ada Ujar Otto Pada Jumat 6 Oktober 2023 Dikutip Dari Youtube Karni Ilyas Club Diketahui Pada Saat Kasus Kopi Sianida Berlangsung Irjen Krisna Murthy Menjabat Sebagai Direktur Rises Kriminal Umum Polda Metro Jaya Dengan Wakilnya Yaitu Ferdi Sambol Kedua Dokter Tidak Melakukan Otopsi Pihak Keluarga Mirna Salihin Menyetujui Dilakukannya Otopsi Setelah Irjen Krisna Murthy Meminta Untuk Dilakukan Otopsi Otto Hasibuan Menceritakan Bahwa Seorang Dokter Ahli Hadir Dalam Proses Persidangan Yaitu Dokter Selamet Otto Menyampaikan Berdasarkan Keterangan Dokter Selamet Pada Saat Itu Dirinya Tak Melakukan Otopsi Di Persidangan Dokter Selamet Kami Tanya Apa Yang Saudara Dikutip Dikutip Dari Youtube Karni Ilyas Klub Dia Bilang Tidak Lanjutnya Dokter Selamet Kemudian Memberikan Pernyataan Bahwa Ia Hanya Mengambil Sampel Dari Beberapa Bagian Tubuh Jenazah Mirna Salihin Ketiga Jessica Wongso Di Hipnotis Otopsi Buan Juga Menceritakan Bahwa Saat Menjalani Proses Pemeriksaan Di Polda Jessica Wongso Sempat Di Hipnotis Otopsi Menegaskan Menghipnotis Tersangka Pada Pemeriksaan Sangatlah Tidak Etis Namun Hingga Saat Ini Otopsi Buan Mengasul Tidak Mengetahui Hasil Dari Hipnotis Yang Telah Melibatkan Jessica Wongso Hasilnya Tidak Diberitahukan Di Hipnotis Sebenarnya Tidak Boleh Ini Cara Pemeriksaan Itu Saja Tidak Boleh Kata Oto Pada Senin 9 Oktober 2023 Dikutip Dikutip Sejak Awal Hingga Sekarang Oto Hasibuan Tetap Meyakini Bahwa Jessica Wongso Tidak Bersalah